Intro Mas Cita Kamu ada di posisi tidak aman terus ya Kamu bisa pulang loh Kamu mau hafal Quran banyak, iya Ya Muhammad Toha Al Jenaid Ya, mendengarkan terus itu ya Bacaannya bagus ya Ya insya Allah Kak Irfan Mataku dia dioperasi Mataku dia bisa melihat Mama Bisa dibayangkan gak Bayi mungil dulu yang lahir Hanya satu kilogram Masuk inkubator berbulan-bulan Alhamdulillah bisa hidup sampai sekarang Tidak hanya hidup saja Tapi dia semangat Membaca Al-Quran Dia ingin sekali melihat ya Ma Itu selalu diucapkan Iya Selalu Mas Cita Mengucapkan Ma Mataku mau melihat Mataku mau melihat Semoga matanya Mas Cita bisa melihat Walaupun memang Mas Cita harus pulang itu mungkin kami sudah takdir Tapi saya sebagai orang tua sangat bangga Walaupun Mas Cita punya Keterbatasan Tapi dia bisa menjadi kebanggaan bagi saya Semoga bisa menginspirasi bagi yang lainnya Anak-anakku Semangat ya menghafalnya Kak Irfan Iya saya Tidak mau pulang Hari ini Mas Cita masih berjuang Untuk seumur Mas Cita Untuk keadaan seperti Mas Cita Ini Subhanallah Bisa sampai di babak tujuh besar Yang harus pulang Dan dia adalah Mas Cita lah Yang harus pulang hari ini Yang harus pulang hari ini Suatu saat nanti Insya Allah Ketika kita di surga Kita akan melihat Tuhan kita cantik Dengan mata sangat berbinar Mata yang sangat indah Itulah mata Mas Cita Sang penghafal Al-Quran kita Mas Cita Shali Kembali memberikan hadiah kepada kamu Supaya kamu Tetap semangat Menghafal Al-Quran ya Walaupun kamu pulang Kemakasar sana Terima kasih Mas Cita Iya Assalamualaikum Selamat jalan ya Doa kami Selamat jalan ya Insya Allah Kamu sudah jadi juara Depan Allah Maaf Kembali memberikan Maaf Kembali memberikan Maha Saya Kembali memberikan Sim and A sou Pembelan Mari S decor Terima kasih.